Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama Na Daegi yang berkelahi dengan sekelompok preman di atap sebuah gedung. Meskipun Daegi sendirian, dia bisa dengan mudah mengalahkan para preman karena dia adalah seorang gangster. 7 tahun telah berlalu sejak kejadian itu, Daegi kini telah pensiun dari dunia gangster dan mulai menjalani kehidupan baru setelah berhasil lulus dari sekolah tinggi pendidikan. Daegi mencari tempat tinggal dan menemukan sebuah apartemen yang ia rencanakan untuk tinggali. Saat mengobrol dengan pemilik apartemen yang akan ia sewa, Daegi mengetahui bahwa apartemen itu memiliki sejarah yang cukup mengerikan. Dimana apartemen tersebut dulunya bekas orang yang mengakhiri hidupnya di situ. Namun karena harga sewa apartemen tersebut relatif murah, dan Daegi juga bukan seorang penakut akan jurig karena jurig di Korea tak seseram jurig di Indonesia. Ia pun memutuskan untuk tetap menyewa apartemen tersebut hingga mendapatkan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang tinggi. Adegan kemudian beralih untuk menunjukkan sekelompok siswa sekolah menengah yang menindas guru mereka sendiri hingga guru itu jatuh pingsan. Guru yang dikenal sebagai Tuan Pak adalah guru olahraga di SMA Kangho. Setelah mengalami bullying, Pak Pak memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah karena tidak tahan diperlakukan kasar oleh siswa nakal di kelasnya. Karena itu, kepala sekolah kemudian mengumpulkan para guru dan mengatakan kepada mereka bahwa mulai sekarang siswa yang berkelahi dan menggertak guru akan segera dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, kepala sekolah meminta mereka untuk mencari guru baru yang akan menggantikan papak di sekolah tersebut. Karena sangat sulit mencari guru baru yang mau mengajar SMA Kangho karena sekolah tersebut memiliki reputasi yang buruk, salah satu guru yang bernama Pak Im kemudian memanggil Daegi yang ternyata adalah mantan muridnya yang baru saja lulus dari sekolah tinggi pendidikan dan memintanya untuk menjadi guru pengganti di SMA Kangho. Daegi yang sedang mencari pekerjaan langsung menerima tawaran pekerjaan itu tanpa berpikir dua kali. Kesokan harinya, Daegi bergegas ke SMA Kangho dengan skuternya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sekelompok siswa SMA Kangho yang sedang merokok. Karena tidak pantas bagi siswa sekolah menengah untuk merokok, terutama di tempat umum, dia berhenti dan memperingatkan mereka. Namun para siswa tidak menerima peringatannya dan malah menantangnya untuk berkelahi. Sebagai mantan anak nakal yang pandai berkelahi, Daegi dapat dengan mudah melumpuhkan anak-anak nakal dan menghukum mereka. Sesampainya di sekolah, Daegi langsung bertemu dengan kepala sekolah dan para guru yang menyambutnya. Para guru memperingatkan Daegi bahwa siswa di SMA Kangho adalah siswa nakal yang sulit diatur dan selalu melawan guru. Setelah itu, Daegi dibawa ke kelasnya oleh seorang guru wanita bernama Nuna Yuri. Ketika Daegi memasuki kelas, para siswa tampak asyik dengan kegiatan mereka sendiri dan sama sekali mengabaikan kehadirannya di kelas. Ia merasa diabaikan, kemudian mengebrak meja dengan keras untuk menarik perhatian siswa dan meminta mereka untuk diam. Ternyata beberapa siswa yang sebelumnya ketahuan merokok olehnya ada di dalam kelas. Dan sikap mereka tampak sangat takut padanya. Daegi kemudian menulis namanya di pepan tulis dan memperkenalkan dirinya. Namun para siswa menertawakannya karena namanya terdengar lucu dan memiliki arti yang aneh. Tapi Daegi sama sekali tidak keberatan. Setelah kelas, sekelompok siswa membicarakan sesuatu dan salah satu dari mereka yang bernama Jihyun bertanya kepada teman-temannya tentang cara mendapatkan banyak uang dalam waktu singkat. Jihyun ini adalah tipikal gadis materialistis yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Anak-anak nakal bernama Kang dan Byun yang telah dipukuli oleh Daegi karena merokok mendengar percakapan Jihyun dan kemudian mendekatinya. Kang dan Byun menawarkan Jihyun pekerjaan dengan hadiah besar. Tanpa pikir panjang, ia langsung menerima tawaran menarik tersebut meski kedua temannya berusaha memperingatkannya agar tidak langsung percaya dengan perkataan siswa nakal tersebut. Malam itu, ketika Daegi sedang mengendarai skuternya dan hendak pulang, tiba-tiba dia menabrak seseorang ditikungkan yang tidak lain adalah Jihyun. Saat hendak menolongnya, tiba-tiba Kang dan Byun muncul sambil merekam aksi Daegi dengan kamera ponsel. Mereka ternyata berniat menjebaknya dengan tuduhan pelecehan seksual terhadap Jihyun seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Tapi kemudian, siswa lain mendatangi mereka dengan sepeda lalu mengambil ponsel Kang lalu menghapus rekaman videonya. Siswa ini bernama Nam Hun dan dia tampak cukup dihormati oleh murid-murid nakal yang menunjukkan bahwa dia cukup kuat. Daegi berpikir bahwa Nam Hun adalah pemimpin siswa Baragajul, tapi dia menyangkalnya. Keesokan harinya, Nam Hun akan pergi ke sekolah ditemani oleh pacarnya, seorang gadis cantik dan imut bernama Ye Rin. Pagi itu, Ye Rin terlihat bahagia karena dia memiliki kabar baik yang akan dia pamerkan kepada teman-temannya di kelas. Di belakang mereka, Kang dan Byun bersama bos mereka yang bernama Daehyun tampak melihat Nam Hun dan Ye Rin di mana ekspresi mereka bertiga terlihat sangat kesal. Di sisi lain, Daegi mencoba menceritakan tentang Nam Hun dan bertanya pada guru tentang dia. Dia akhirnya mengetahui bahwa Nam Hun dulunya adalah pemimpin geng di sekolah menengah sebelumnya, namun sejak masuk SMA, sikapnya perlahan mulai berubah dan hampir tidak pernah terlibat perkelahian apalagi setelah berpacaran dengan Ye Rin. Sementara itu di kelas, Ye Rin memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman dan akan segera memulai debatnya sebagai idola. Berita itu kemudian membuat seluruh kelas heboh, termasuk Daehyun dan gengnya yang malah mengolok-ngoloknya. Pada awalnya, Nam Hun mencoba menahan amarahnya karena dia ingat hukuman yang diberikan kepala sekolah kepada siswa yang tertangkap berkelahi. Tapi ketika salah satu dari mereka dengan sengagia mendorong Ye Rin ke bawah, Nam Hun tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menghajarnya. Degi yang mengetahui pertarungan itu lalu segera memisahkan mereka. Namun kejadian tersebut tampaknya telah diketahui oleh kepala sekolah yang kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Nam Hun dari sekolah sesuai dengan peraturan. Mendengar ini, Degi mencoba meyakinkan kepala sekolah untuk memberi Nam Hun kesempatan. Karena menurutnya, murid-murid nakal itu sengaja memancing Nam Hun agar dia berkelahi. Bahkan Degi berlutut dan memohon kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Melihat keseriusan Degi, kepala sekolah akhirnya luluh dan memutuskan untuk memberi Nam Hun satu kesempatan lagi. Perbuatan Degi itu justru membuat semua guru kagum padanya, termasuk Nona Yuri. Karena ia sangat peduli dengan murid-muridnya, meski mereka nakal dan sering bertengkar. Ketika Degi dan Nona Yuri hendak pulang bersama, mereka tidak sengaja bertemu Jihyun yang dimarahi dan diperlakukan kasar oleh bosnya di tempat dia biasanya bekerja paruh waktu. Degi kemudian bergegas membantunya dan mengalahkan bosnya yang membuat Nona Yuri semakin tertarik padanya. Di tempat lain, Degi dan antek-anteknya mengadakan pertemuan dengan bos gangster. Selain Degi dan anak buahnya, ada siswa bernama Choi dan anak buahnya yang juga merupakan siswa dari SMA Kang Ho. Karena bos gangster tidak ingin memiliki dua geng yang mendominasi satu sekolah, ia kemudian memerintahkan Daehyun dan Choi untuk memutuskan siapa yang pantas memimpin dan mengendalikan SMA Kang Ho dalam pertarungan antar geng. Siapapun yang memenangkan pertarungan akan menjadi pemimpin geng siswa dan menguasai seluruh sekolah. Choi kemudian pergi ke Nam Hun dan meminta dia untuk bergabung dengan kelompoknya sehingga mereka bisa memenangkan duel melawan kelompok Daehyun. Tapi Nam Hun menolak keras permintaan itu karena dia tidak ingin terlibat perkelahian lagi. Di tempat lain, Daehyun menerima telpon dari teman lamanya yang meminta bantuan dalam menangani sekelompok preman yang mengganggu karena mereka sering mengganggu bisnisnya. Namun, Daehyun menolak permintaan temannya karena dia telah memutuskan untuk tidak berkelahi karena sekarang dia adalah seorang guru. Sementara itu, seorang guru DSM Akangho bernama Mr. Lee diam-diam menemukan informasi tentang Daehyun dan mengetahui bahwa dia dulunya adalah pemimpin geng dan bocah nakal. Keesokan paginya di sekolah, Mr. Lee kemudian mengungkapkan masa lalu Daehyun kepada guru lain dan menuduh Nam Hun sebagai kaki tangan Daehyun karena dia begitu keras kepala dalam membela Nam Hun untuk tidak dikeluarkan. Mendengar itu, Nona Yuri dan beberapa guru lain yang sangat bersahabat dengan Daehyun tiba-tiba menjadi dingin dan mulai menjauhkan diri darinya. Ternyata, Pak Lee sengaja memujukkan Daehyun karena merasa iri padanya yang dekat dengan Nona Yuri karena Pak Lee memiliki perasaan cinta padanya. Sementara itu, cewek tampaknya belum menyerah untuk mengundang Nam Hun ke dalam kelompoknya di kelas, kali ini dia sengaja menggunakan metode kotor dengan mengancam akan menyebarkan foto Yerin saat ia merokok ke perusahaan rekaman agar kontraknya dibatalkan. Nam Hun yang tidak ingin menghancurkan karir Yerin akhirnya terpaksa menerima permintaan Choi dan bersedia bergabung dengan kelompoknya. Malam itu, Daigi melihat ayahnya yang terlihat kesal setelah menerima kabar bahwa putranya masih terlibat perkelahian meskipun dia telah menjadi seorang guru. Daigi kemudian menjelaskan semuanya kepada ayahnya untuk meluruskan kesalahpahaman karena dia tidak berkelahi dan hanya ingin membantu murid-muridnya. Singkat cerita, hari itu hari di mana geng Daehyun dan geng Choi akan bertarung untuk menentukan siapa yang lebih layak menjadi pemimpin geng. Mereka memilih lokasi di bawah jalan layang yang benar-benar sepi agar tidak ketahuan. Geng Daehyun terlihat terkejut karena namun memutuskan untuk berpihak pada Choi meskipun dia selalu mengatakan bahwa dia tidak ingin berkelahi lagi dan hanya ingin fokus pada sekolahnya. Di sisi lain, para guru sudah tahu tentang akan adanya perkelahian dan bergegas mencari lokasi perkelahian siswa baraga jual tersebut. Di tengah-tengah pertarungan Daehyun tiba-tiba muncul dan meminta murid-muridnya untuk menghentikan pertarungan. Tetapi karena mereka tidak pernah menghormati dan menganggapnya sebagai guru mereka menyerangnya sehingga Daehyun terpaksa melawan siswa baraga jual tersebut. Awalnya, Daehyun bisa mengungguli murid-muridnya tapi karena dia sendirian dia mulai kewalahan. Apalagi, dia tidak bisa menggunakan semua kekuatannya karena dia tidak ingin menyakiti murid-muridnya. Ketika salah satu dari mereka akan memukul Daehyun namun kemudian melangkah maju untuk menyelamatkan Daehyun dan mereka pun mencoba untuk menghadapi para siswa baraga jual tersebut. Setelah Daehyun dan Namhun berhasil mengalahkan siswa baraga jual dan membuat mereka rukun para guru akhirnya tiba di sana dan melihat Daehyun menasihati murid-muridnya untuk tidak bertengkar lagi. Namun, meskipun Daehyun telah berhasil memecahkan perkelahian dan memecahkan masalah yang terjadi di antara para siswa sekolah menganggap bahwa dialah yang menyebabkan perkelahian para siswa dan memutuskan untuk memecatnya. Mengetahui Daehyun dikeluarkan dari sekolah Namhun dan murid-murid lainnya yang sekarang telah akrab menghormati Daehyun sebagai guru mereka dan sangat sedih dengan kepergiannya. Setelah itu, Daehyun menemui ayahnya tapi kali ini ayahnya tampak bangga padanya karena mengajari murid-muridnya untuk tidak berkelahi lagi meskipun dia dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Akhirnya, film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang dapat dipetik dari film ini Setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan kita sebagai orang terdekat harus mendukung perubahan tersebut Tidak menghakimi diri sendiri di masa lalu atau berharap terlalu banyak untuk masa depan. Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar mereka... Lehh... Balikandi, balikandi. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di Alur Cerita Film selanjutnya.